Oke, sebelumnya kan saya sempat membahas tentang kisah menghilangnya Agatha Christie tuh selama beberapa hari ya. Dan terus itu sempat difilmkan, ada tiga film yang saya bahas pada saat itu. Film yang ketiga yang dibahas itu adalah Agatha and the Truth of Murder. Jadi ceritanya itu disitu Agatha menjadi detektif kan. Tapi yang diambil adalah bisa dibilang sebenarnya itu jalan hidupnya Agatha gitu. Jadi ada satu poin dalam hidupnya, terus diambil oleh para penulis cerita, eh kayaknya nih asik nih dibikin sebuah cerita tentang Agatha, dia memecahkan sebuah kasus gitu. Nah, saya sih sempat kepikiran gini, wah asik juga seperti ini, coba kalau nanti dia bikin lagi. Dan ternyata judulnya Agatha and the Curse of Istar, jadi Agatha dan Kutukan Istar. Nah, dari nama judulnya aja kita sebenarnya udah langsung kepikiran, wah ini kayaknya agak-agak timur tengah. Dan ternyata memang diambil di satu poin di mana Agatha melakukan perjalanan ke Irak pada saat itu ya. Jadi dia sebenarnya dia tuh pengen liburan. Anaknya, anaknya dia yaitu si Rosaline Christie itu kan dia masuk sekolah asrama. Dan Agatha merasa bahwa, wah saya bosan juga nih di rumah sendirian. Saya pengen jalan-jalan, tapi sendirian bisa nggak nih? Sebenarnya dia tuh punya rencana liburan awalnya ke West Indies. Nah, cuma pada saat dia sudah mau berangkat, tiba-tiba ada temennya yang bilang, kenapa kamu nggak jalan-jalan aja ke Irak gitu, naik kereta yang namanya Orion Express. Itu asik banget loh naik kereta itu, kamu bener-bener bisa santai di kereta itu, terus sampailah ke timur tengah. Agatha malam-malam tuh dia kepikiran, ah saya pengen nih kayaknya seru nih. Akhirnya besok paginya dia bilang, dia hubungin biro perjalanan dan dia nyari. Ada nggak sih kereta yang menuju ke, ada tempat nggak sih di Orion Express yang masih kosong gitu. Ternyata ada kan, akhirnya dia pergilah ke Irak. Itu dia ketemu sama pasangan Wuli, si Catherine Wuli. Itu baru aja selesai baca bukunya Agatha Christie. Terus tiba-tiba dia ketemu sama penulisnya kan, jadi buat dia, wah asik banget ini. Terus diundang lah terus ke penelitiannya dia gitu, ke tempat penelitiannya dia. Bagi Agatha juga asik, soalnya Agatha itu kan selalu tertarik sama hal yang namanya sejarah. Dia selalu tertarik sama arkeolog tuh. Pada saat Agatha diundang mereka, kemudian mereka makan malam bersama, biasalah. Saat makan malam itu Agatha mulai sadar, Catherine Wuli ini orangnya seperti apa. Ternyata dia orangnya sangat manja, manja dalam artian ngeselin ya. Dia tuh orangnya sangat egois. So-soan nyuruh-nyuruh orang gitu disitu. Jadi suaminya pun nurut aja gitu, istrinya kayak gimana ya, nurut aja. Nah disitu Agatha kemudian dikenalkan dengan seorang pemuda yang namanya Max Mellowan. Jadi Max Mellowan itu adalah asistennya Leonard Wuli. Suaminya Catherine itu yang seorang arkeolog itu. Jadi dia masih, Max Mellowan itu bisa dibilang masih arkeolog muda. Agatha kan namanya lagi liburan, dia pengen keliling-keliling dong. Tapi dia juga gak enak juga ngomong sama pasangan itu yang ternyata mereka tuh males kemana-mana. Tapi terus kata Catherine Wuli gini, yaudah suruh aja Max ngeterin kamu kemana-mana gitu. Agatha yang, Max itu kan anak muda. Usianya baru 25 tahun. Jadi antara Agatha sama Max Mellowan itu usianya terpaut 14 tahun ya. Agatha di sini lebih tua. Agatha itu takut gitu ya, ngeganggu. Namanya anak muda, pasti lagi seneng-senengnya gitu. Dan dia itu baru pulang dari penelitian berbulan-bulan, eh berminggu-minggu mungkin. Di tengah padang pasir. Dia baru nyampe lagi nih di kota nih, di Bagdad gitu. Masa besoknya dia disuruh nganterin perempuan setengah bayah gitu lah kata Agatha Christie dalam hati. Tapi dia gak ngomong sih. Dia bilang, ya mungkin Max sudah punya rencana sama temen-temennya. Saya juga bisa, kok keliling-keliling sendiri. Terus kata si Catherine, enggak kok Max itu gak pernah menolak apapun. Dia pasti mau. Dan terus si Max juga bilang, ya gak apa-apa saya mau kok nganterin keliling-keliling gitu. Akhirnya si Leonard Woolie ini bilang ke Agatha, Gimana kalau kamu ngunjungin dua kota nih, ada Najef sama Karbala. Itu kotanya menarik banget buat dikunjungin. Itu sangat kuno gitu dan segala macem. Kata-kata, oke saya mau aja. Akhirnya dianterin lah sama Max kan. Ternyata selama dianterin sama Max itu selalu ada aja kejadian. Jadi dari mulai mobilnya mogok, masuk ke dalam got gitu kan, ke dalam lubang pasir gitu. Terus mereka akhirnya kemaleman di suatu tempat dan disitu gak ada hotel, gak ada apa-apa. Terus kata Max, Max itu kan dia jago bahasa Arab ya. Dia akhirnya ngobrol-ngobrol sama masyarakat setempat. Terus bilang sama Agatha, tenang-tenang aja. Ya, saya dapet tempat untuk kamu tidur gitu kan. Ternyata tempatnya itu adalah sel penjara dong. Jadi si Max itu dapet tempat tapi sel penjara. Dan Agatha tuh yang, oh yaudah gak apa-apa kata Agatha. Terus dia cuma bilang gini, tapi kalau malam-malam saya tuh suka ke kamar mandi gimana. Terus kata Max, gak apa-apa nanti bangunin saya aja saya ada di luar gitu. Jadi Max itu kan peneliti di padang pasir ya. Dia biasa tidur di luar lah, biasa tidur di mana aja gitu. Jadi yang Max pikirin ya tamunya atasannya dia aja kan. Gimana nanti kalau tamunya kenapa-napan. Yaudah akhirnya si Agatha dalam autobiografinya juga bilang bahwa sebenarnya sih saya gak keberatan dengan hal seperti itu gitu. Dan sampai sekarang sih saya ngerasa bahwa itu menyenangkan. Itu bagian dari petualangan gitu. Cuma saya merasa kerepotan aja kalau malam-malam dia pengen kamar mandi. Itu dia mesti ngebangunin laki-laki yang dia gak kenal gitu kan. Dan dia merasa malu banget dengan itu gitu. Makanya akhirnya ya emang dia tahan-tahan gitu. Pada saat perjalanan pulang itu mobilnya monggok lagi tuh. Dan ya sampai akhirnya malam kedua itu bener-bener tidurnya di mobil. Jadi Agatha tidur di mobil ya Max di luar. Dia di luar aja ngampar aja gitu pokoknya. Sampai kembali lagi ke tempat, ke kota Bagdad. Nah disitulah menurut Max dan dari autobiografinya dia. Karena Max Melon sendiri juga membuat autobiografi kan. Dia bilang bahwa pada saat itulah saya pengen ngajak Agatha Christie itu berumah tangga gitu. Jadi Max itu kan dia orangnya kota buku. Jarang gaul sama orang. Terus dia itu ngadepin Catherine Wully dengan Leonard Wully. Itu dia stres sebetulnya. Karena yang dia lihat adalah si Catherine itu sangat rese gitu. Jadi kan suaminya ini seorang arkeolog. Tapi dia maunya harus dilayanin. Dan dia maunya ikut. Pokoknya dia tuh suka marah-marah. Dan itu membuat Max menjadi sangat ketakutan gitu ya. Kalau suatu saat nanti saya menikah istri saya kayak gitu. Makanya Max itu ketika dia nganterin Agatha Christie. Dia bilang kayaknya saya pengen nanti menikah sama perempuan yang seperti ini gitu. Agatha itu ga pernah marah. Dalam artian bukan ga pernah marah. Bener-bener ga pernah marah. Tapi ketika ada hal-hal buruk terjadi. Dia tuh ga nyalah-nyalahin pada saat itu gitu. Walaupun nanti pas selesai baru kemudian Agatha tanya kenapa sih harus dipenjara gitu. Cuma pada saat kejadiannya dia ga bikin tambah ruwet. Nah disitulah kemudian Max sebenernya mulai memperhatikan Agatha gitu. Ditambah dia juga emang selalu pengen punya istri yang lebih tua daripada dia. Ga tau deh kenapa emang menurut disitu ditulisnya begitu sih. Dalam satu kesempatan Agatha Christie pernah ngomong sih. Bahwa arkeolog itu emang aneh gitu. Buat dia setiap hal itu semakin tua itu semakin menarik. Dari Baghdad ke Aleppo. Nah di Aleppo ini parah banget keadaannya. Jadi mereka tuh terjebak badai. Di hotel. Mereka terjebak di hotel sebetulnya. Tapi hotelnya itu ambruk gitu. Jadi hotelnya itu mulai bocor dengan segala macem. Dan itu semakin parah lah keadaannya sih Catherine. Jadi Catherine itu bener-bener bosinya ketahuan banget. Dia itu dapet kamar yang bocor. Tapi terus kemudian dia bilang sama Agatha gitu. Tukeran kamar saya mau kamar disini. Agatha sebagai tamu yaudah lah terima aja gitu kan dia. Dia ga enak kan akhirnya dia pindah lah ke kamarnya dia gitu. Pindah kamar gitu. Jadi kamarnya Agatha bocor parah. Terus udah gitu si Catherine bilang. Saya butuh lampu. Dia ambil lah lampunya Agatha. Padahal dia kan lagi nulis tuh. Dia agak-agak kesel juga disitu kan. Aduh lampu orang men. Ambil barang-barang. Pokoknya barang-barang dia yang rusak. Misalnya selimutnya basah. Men tuker aja sama orang. Ternyata Agatha menemukan bahwa yang lebih parah dari dia adalah si Max. Jadi Max itu dapet kamar paling parah. Bajunya selalu basah. Dia selalu disuruh-suruh sama Catherine. Inilah itulah. Walaupun kata Agatha sampai sempat ngomong gitu. Kamu kan kerja buat suaminya Catherine. Dan kamu itu bukan pembantu loh. Kamu itu asisten penelitian. Kok mau aja sih disuruh-suruh sama cewek sama perempuan itu gitu. Terus si Max yang dia senyum-senyum aja kan. Terus kadang Catherine itu bilang gini. Jadi si Agatha itu kan sampai ikut stres juga tuh dengan keadaan seperti itu. Dia susah nulis lah. Dia segala macem. Terus Leonard juga yang gak mau ngomong apa-apa mengenai perlakuan istrinya terhadap tamunya dia. Dan sama ke anak buahnya dia gitu. Jadi kadang-kadang tuh Catherine bilang gini. Pokoknya hari ini saya gak mau diganggu. Setiap kali Catherine ngomong kayak gitu. Max sama Agatha tuh kayak. Hah kesempatan nih. Ayo kita pergi. Mereka pergilah ke museum. Ke daerah-daerah. Pokoknya sejarah-sejarah gitu deh yang emang Max tahu ya. Max itu kan dari awal saya bilang dia kutubu buku. Dia cuma tahu tentang sejarah aja. Bahkan sampai suatu saat si Max itu ngajakin Agatha tour religi katolik gitu. Jadi Max ini kan seorang katolik yang taat. Agatha itu orang Kristen. Jadi mereka beda aliran lah gitu. Tapi Agatha kan orangnya emang seneng mempelajari budaya orang. Mempelajari sejarah orang gitu. Jadi ikut aja deh. Sampai akhirnya mereka ketika di Yunani Agatha mendapatkan telegram. Dari sekolahnya Rosaline. Katanya gini Rosaline itu sakit parah. Dan Agatha langsung panik dong pada saat itu juga. Dia panik dan dia harus pulang. Si Max bilang yaudah saya anterin gitu. Kata Agatha oke. Ternyata Max itu nganterinnya bukan ke stasiun kereta api. Tapi diantrinnya sampai ke Inggris. Diantrin sampai ke Inggris. Terus mereka berdua kan sama-sama panik tuh. Sampai Agatha kesel lewat segala macem. Dan dia terima aja tiket apapun yang ada. Yang tersedia pada saat itu. Dia gak sadar yang dia beli adalah tiket yang sangat mahal sekali. Begitu sampai Perancis. Sampai Paris. Uangnya habis. Dua-duanya berdua. Max juga habis uangnya. Si Agatha juga habis uangnya. Cuma karena udah sampai ke Paris. Dan kebetulan ibunya Max ada di Paris kan. Yaudah jadi Max telpon ibunya. Minta jemput dia. Nah ketika ibunya datang dikenalin lah sama Agatha. Yaitu pertemuan pertama Agatha dengan mertuanya. Agatha pinjem duit. Buat ongkos pulang ke Inggris. Max pulang sama ibunya. Kemudian Agatha pulang ke rumah dan langsung ngurusin Rosaline. Karena Rosaline waktu itu sakitnya cukup parah. Pada saat itu Agatha menyangka bahwa dia gak akan pernah ketemu sama Max lagi gitu. Ya mungkin dia akan ketemu karena dia tetap harus membalikin duit kan ke ibunya Max. Tapi sudah itu yaudah mereka hanya sampai di situ. Tapi ternyata berapa minggu kemudian Max itu ngirim surat sama Agatha. Dia ngasih tau bahwa sekarang dia udah gak kerja sama keluarga bully lagi. Dia melamar kerja di British Museum dan diterima gitu. Jadi mulai saat itu dia kerjanya di Inggris. Udah mereka mulai surat-suratan seperti itu kan. Ngomongin masalah sejarah. Sampai suatu saat Agatha gak sengaja ketemu sama Max lagi di sebuah pesta. Jadi di sebuah pesta itu Max diundang. Ternyata Agatha juga diundang. Agatha itu kasian banget gitu sama Max. Karena dia tuh bener-bener lost gitu. Gak bisa ngobrol sama orang-orang kalangan atas Inggris. Walaupun dia bagian dari kalangan atas itu. Agatha bilang sama Max. Ini aja deh kamu gimana kalau kamu kunjungin saya ke rumah saya. Karena Rosaline pengen ketemu. Kan Max itu sempat ngirim salam buat Rosaline. Karena waktu itu Rosaline sakit. Oh yaudah kata Max. Nanti saya datang ke rumah. Nah ketika Max datang ke rumah itu. Ketemu sama Caroline. Pada saat itu Max langsung melamar Agatha. Untuk menjadi istrinya. Dan saat itu juga ditolak sama Agatha. Karena menurut Agatha dia tuh gak pernah kepikiran bahwa si Max sama dia itu ada hubungan yang spesial. Yang dia itu seneng gitu ngobrol sama Max. Karena pengetahuan sejarahnya luar biasa. Akhirnya kata Agatha gini. Max kamu itu 14 tahun di bawah saya. Dan kamu juga gak punya pengalaman sama perempuan. Kamu yakin kamu nikah sama perempuan yang udah tua kayak saya. Waktu itu si Max bilang enggak saya kok udah yakin kok. Terus cuma kata Agatha gini. Mendingan kamu pulang. Kamu pergilah ke pesta kemana gitu. Kenalan sama cewek. Pacaran lah sama cewek gitu. Nanti kalau kamu udah ketemu sama cewek. Yang seusia sama kamu. Atau lebih muda dari kamu. Dan cewek itu cantik dan segala macem. Mungkin kamu akan sadar. Bahwa kamu tuh tidak mau menikah sama saya. Cuma si Max itu kan bener-bener ngotot ya pada saat itu. Dia bilang bahwa saya udah memikirkan. Sejak kita pertama dulu ketemu gitu. Cuma kata Agatha tetap ngotot. Gak bisa kamu pokoknya harus cipin dunia dulu deh. Jangan tiba-tiba kamu terprosok sama perempuan yang udah tua gitu. Intinya kan kayak gitu. Tapi ya Max tetap ngotot. Dia pengen ya oke. Mungkin kamu butuh waktu untuk menerima saya gitu. Tapi yaudah akhirnya Maxnya pulang. Terus Agatha beberapa hari kemudian tanya dengan Rosaline gitu. Gimana kalau misalnya si Max itu mau menikah sama saya. Menurut kamu gimana? Dia tuh gak terlalu muda ya. Terus kata Rosaline bilang gini. Saya mau kalau Max itu jadi ayah tiri saya gitu. Kata gitu kata Rosaline. Akhirnya yaudah diterima dan kemudian mereka menikah. Tadi kan saya bilang ada film yang mengambil cerita seperti ini. Ini judulnya adalah Agatha and the Curse of Istari. Jadi dalam cerita ini Agatha baru aja bercerai. Dan dia pengen menulis kisah romantis. Aneh gak sih? Orang baru cerai pengen menulis kisah romantis. Ya saya gak tau sih gimana yang baru cerai itu gimana perasaannya. Tapi menurut saya aneh banget gitu. Akhirnya dia kan bingung gimana buat memulainya. Dia punya temen nih namanya Mrs. Wully. Jadi Mrs. Wully ada disini. Nyaranin bahwa gimana kalau Agatha berkunjung ke Irak tempat suaminya yang seorang arkeolog sedang melakukan penggalian situs gitu. Jadi kalau menurut Mrs. Wully ini Irak itu adalah tempat yang sangat romantis. Sehingga Agatha itu akan bisa menulis novel romantis disitu gitu. Nah akhirnya dia pergilah ke Irak kan. Dengan perjalanan darat. Nah sampai di lokasi dia langsung berhadapan dengan kasus pembunuhan gitu. Jadi di tempat penggalian itu dia gak ketemu nih dengan pasangan suami istri Wully itu yang temennya dia. Dia malah menemukan seorang pemuda yang kapar gitu terluka tembak. Agatha kan bingung ya ini kok ada anak muda ketembak. Akhirnya dia nolong lah tuh pemuda itu. Nah pemuda yang ditolong itu namanya Max Malawan. Mereka tuh kayak terlibat penyelidikan dari pembunuhan tersebut yang ada di penggalian situs penggalian itu. Bisa dibilang kalau yang pertama itu kan Agatha itu partnernya itu atau sidekicknya itu pembunuhan tua. Nah disini Agatha menurut saya lebih asik nih. Karena partnernya ini anak muda gitu dan dia itu cerdas ya. TV-movie-nya itu menyenangkan ya. Tapi karakternya ngeganggu gitu. Karakter Agatha Christie disini ini beda banget sama karakter Agatha Christie yang di TV-movie yang pertamanya. Di karakter, di TV-movie yang pertama itu kan dia digambarkan sebagai seorang perempuan bangsawan gitu. Yang sangat elegan gitu. Disini dia digambarkan jiwa petualangannya. Terus dia sangat humoris. Tapi humorisnya menurut saya nggak sesuai banget sama zaman gitu. Mereka saling melempar jok dan joknya itu jok-jok cabul ya. Sampai mereka pun ya having sex juga di salah satu situs penggalian gitu. Dan menurut saya ini ceritanya sangat kekinian sekali. Jadi secara karakter buat pembaca Agatha Christie. Apalagi yang baca autobiografinya jadi kayak mengganggu. Tapi kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah cerita mandiri gitu. Nggak dihubungkan sama yang lain. Itu menarik sih cerita ini. Tapi kalau kita ngelihat dari buku yang ditulis Agatha Christie pada saat itu ya. Pada saat dia bertemu sama Max yaitu pembunuhan di Wisma Pendeta. Mungkin kita jadi agak nyambung sih sama film TV-nya. Kenapa si penulis film TV itu mengambil karakter dan adegan-adegan seperti itu gitu. Oke sampai disini pembahasan Agatha Christie untuk saat ini. Yang selanjutnya saya akan bahas buku yang ditulis pada saat Agatha Christie bertemu dengan Max Melawan ini. Yaitu pembunuhan di Wisma Pendeta yang merupakan perkenalan tokoh dari Miss Merkle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.